Jadi kuala-kuala kuala istiha atau koran kemungkinan sholat kemungkinan bahasa jawa bahasa indonesia itu ngeri sekali Bagaimanapun kita dengan firqoh apapun itu tidak berbeda dalam hal masalah sholat Sholat itu sama semua Saat dunia sama Paling kadang-kadang ngomong N.O, Nyo, Al, Sudes, Ramaca, Bismillah seperti itu Paling kan debatnya kan debat-debat kecil per koran Per koran apa? Bismillah Paling Ketua KPI bilang, ya mau tapi Rabantar Oleh jawab terserah Tapi kalau nanti kita burinnya pas, ya rakyat rungu ya, padahal enggak gemik Maksudnya Tapi Sudes nanti dihutang di Surabaya, ya mau bismillah Ya Sudes ini terkenal Untung Majid Akbar Surabaya, ya bismillah Ternyata dia takut juga ditanya 5 dah takro, bismillahirrahmanirrahim Khaufan minal fitnah, aku wadi fitnah Wadi juga dihutang orang Surabaya Hahahaha Sudah sih semua cahaya apa? Kamu kaget, siap-siap, kamu bismillah Jumlah bismillah Bismillah Jadi, udah kaget, kok mau cahaya apa? Bismillah, ya bagus lah Kalau kita sebagai orang alim yang baca kitab banyak, memang seperti itu Semua riwayat itu ada yang baca bismillah, ada yang enggak Jadi, kita itu sebetulnya enggak pernah mengatakan itu Madhab Wahabi, yang baca bismillah, madhab NO itu enggak Kita sebagai orang alim itu di atas periode itu Kita tahu riwayatnya itu Misalnya kita sebagai orang alim Ya tahu kalau kunud itu matiapnya Imam Syafi'i, enggak kunud itu matiapnya Abu Hanifah Tapi kita sekarang itu susah Kunud dan orang kunud Muhammadiyah Ya repot kita sebagai orang alim Berarti Abu Hanifah Muhammadiyah Imam Syafi'i, enggak kunud, enggak kunud, enggak kunud Saya akan mengatakan itu Saya akan mengatakan ini Saya akan mengatakan ini Ya orang alim kan belajar kitab-kitab Misalnya ada tadi, anaknya baca bismillah Terus dimarahin sama bapaknya Saya ini pernah sholat makmum sama Abu Bakar, Umar, Usman Ali Dan saya enggak pernah mendengar Memang diberitakan itu falam asma Saya enggak pernah mendengar Satu dari mereka Tapi dalilnya Imam Syafi'i enggak seperti itu Ketika Nabi cerita saya ini diajari Jibril Surat Fatah Faqoro'a Bismillahirrahmanirrahim Inna Fatahnalaka Fatham Mubina Nah Soal riwayat yang tadi falam asma itu Duganya Imam Syafi'i saya enggak mendengar Tidak mendengar itu kan enggak ada jaminan Imam enggak baca Mungkin dia di belakang Atau pendengarannya kurang baik Kan enggak jelas Bahasanya falam asma Saya tidak mendengar Sehingga biar enggak resiko Kata Imam Syafi'i Ya baca saja Bismillah Orang modal Orang bayarnya Ya sudah Bismillahirrahmanirrahim Tapi Arab Saudi Saya pernah diskusi sama ulama-ulama Arab Saudi Khusus Fatihah Kalau sama enggak percaya nanti setelah ngaji saya lihat Orang terbitan Arab Saudi Mushaf Mushaf terbitan Arab Saudi Khusus Fatihah itu Bismillah itu ditulis ayat 1 Alhamdulillah ayat 2 Artinya kalau Bismillah ditulis ayat 1 Alhamdulillah ayat 2 Berarti Bismillah itu bagian yang enggak terpisahkan dari Fatihah Khusus Fatihah loh kan Kalau selain Fatihah enggak Bismillah itu enggak dikasih apa? Nomor Khusus Fatihah itu Bismillah dikasih 1 Satu Alhamdulillah Dua Ini hebatnya pemerintahan Arab Saudi Masya mengenai Allah Ini tunduk dari riwayat Bismillah itu istilahnya pengiraan itu Walakota Atena Khusus Fatihah itu Minalmasani Bismillah Nenggani Fatihah itu Kutub itu Nah Itu gelam-gelam kan Bismillahirrahmanirrahim Satu Alhamdulillahirrahim Alamin Arrahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyakana Abu Dhu Iyakana Stain Iyidina Suratul Mus Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Mereka Nandek ini ngurangi Bismillah Bingung Gula nanti Singpitui Makanya Makanya Saya Berharap Yang ngaji saya disini Biasa Mawon Menyangkut Bismillah Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim